Pasar tradisional modern Angsudwo yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini ternyata masih mendapatkan beberapa keluhan dari para pedagang. Meski suasananya jauh lebih nyaman dan aman, namun kondisi lantai di pasar tersebut terlalu licin, sehingga beberapa orang pedagang sering terjatuh, terutama khusus para pedagang ikan mengingat pedagang ikan harus menggunakan air. Pedagang berharap pemerintah untuk memperbaiki atau mengganti lantai yang lebih kesat. Jangan sampai menunggu adanya korban jiwa akibat terjatuh di pasar tersebut, karena pedagang khawatir nanti ada yang struk hingga meninggal dunia. Tidak hanya lantai yang licin, namun para pedagang juga mengeluhkan kondisi saluran pembuangan air yang kurang maksimal. Ini dihasilkan kegiatan kalau ada yang tinggi bisa struk kegiatan. Suasana sekarang itu memang agak rawan dikit. Kenapa para pedagang maupun para bapak-bapak ibu-ibu yang mau belanja itu, tempat ini memang agak kurang baik lah. Seharusnya tempat dipijak ini harus agak gaya konsulin yang agak bisa menyelamatkan para pedagang pembeli lah. Penanggapi sejumlah keluhan yang dialami pedagang, Humas PT EBN Ansori mengatakan, pada dasarnya licinnya lantai bukan karena keramik, namun sistem pembersihan kita belum normal mengingat pasar ini masih baru. Dan pihak PT EBN akan segera memberikan arahan kepada pedagang untuk menjaga kebersihan. Ia menambahkan kepada pedagang diminta membuang air kepada saluran air. Mungkin bukan karena masalah lantai, tapi ini masih ada, pertama sistem kebersihan kita itu belum begitu normal berjalan. Malumlah kita ini baru gitu kan. Azam Asmi, Jambi TV